Jadi dia teknologi-teknologinya udah canggih-canggih semua nih Sobat Setir Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan Balik lagi sama gue Chris Dan pada video kali ini kembali lagi Kami sudah berada di IMS 2024 Dan spesial banget Kali ini kami berada di Butya Finfest Dan akhirnya di Sobat Setir Setelah pertama kali Setir Kanan bertemu dengan brand Finfest itu di Qatar kemarin Tahun ini Finfestnya udah nyampe di Indonesia nih Sobat Setir Dan unitnya kali ini sama Sama yang gue review kemarin di Qatar Ini adalah VF6 Sobat Setir Dan gimana spesifikasinya Bedanya apa aja nih sama yang versi sana Dan versi yang nantinya akan dijual di Indonesia Kita bakal lihat gimana lengkap ya Oke, let's go Beli mobil bekas, harganya cerdas Setir Kanan Kita mulai dulu dari bagian eksteri depannya nih Sobat Setir Kalau dari depan sih Emang ini ciri khasnya Finfest gak berubah ya Tetap dibawa untuk pasar Indonesia tentunya Dengan gaya lampu di arelnya yang Seperti huruf V gitu ya Di tengah-tengahnya ada logo Finfestnya Dan ini emang dari jauh nih Kalau mobilnya nyala kelihatan nih Ini adalah sebuah Finfest gitu Ciri khas yang unik dan emang kental banget nih Sobat Setir Keren ya Dan juga ini lampu-lampunya Sobat Setir Kita bisa lihat disini Dia ada di bagian bawah Tentunya untuk penerangan yang lebih baik Jadi gak nyilauin gitu ya Gak ada di atas sini di bagian bawah Dan ini udah proyektor LED juga lengkap Lampu seinnya juga udah LED Jadi dia teknologi-teknologinya Udah canggih-canggih semua nih Sobat Setir Warnanya cukup unik nih Warnanya hijau by the way Keren gitu kelihatan nih Sobat Setir Di bagian bawahnya dia ada honeycomb-honeycomb sini Dan tentunya disini ada Untuk radar adasnya nih Sobat Setir Karena adasnya lengkap banget Nanti kita bahas Dan juga di bagian bawah logonya sini Ada kamera Karena dia udah 360 Around view gitu Keren ya Dan ini aksen-aksen plastik gerwana abu-abu Membuat dia kesannya lebih sporty Dan juga lebih tangguh lagi Gitu Sobat Setir Oke sekarang kita lihat bagian sampingnya Let's go Bagian sampingnya Kalau kita lihat Disini kelihatan ya Kalau mobil ini tuh Profesional banget nih Sobat Setir Dengan bodinya yang kelihatan nih Kayak white body gitu ya Kayak gemuk gitu ya Kelihatan kokoh dan gagah Dikasih over fender Sampai ke bagian sampingnya sini Pintu-pintunya Dia diberikan kesan doff Berwarna abu-abu Buat dia kesannya semakin ready to adventure Dengan velg yang ukurannya Tentunya ini profesional banget Jadi dia ada dua tipe Ada yang plus dan echo Dimana ini adalah yang varian plus Karena dia menggunakan ring 19 Sobat Setir Dengan desain velg yang Kalau buat gue sih Ini menarik banget ya Untuk sebuah mobil EV Dimana dia Ini kan aerodinamikanya Disini juga diutamakannya Sobat Setir Dia tertutup kesannya Tapi tetap niat nih Desainnya gak yang Kayak ya udahlah gitu ya Disini kelihatan Tarikan-tarikannya Dengan disini ada juga Ada alur-alurnya gitu Kelihatan kalau mobil ini tuh Desainnya niat gitu Sobat Setir Ini pakai bain Brixton Dia Alenza Ukurannya di 23545R19 Sobat Setir Dan juga by the way Disini ya Dari bumper depan Ini bolong beneran nih Buat pendinginan dan aerodinamika Yang lebih baik lagi tentunya Gitu Sobat Setir Oke lanjut lagi Spionnya dia udah elektris tentunya Udah auto-folding juga Bisa ngelipat triter kayak gini otomatis Disini ada kameranya lagi Karena dia 360 kamera Dan juga disini kita bisa lihat Nah handle-nya dia udah Untuk aksesnya Kilas entry Dan karena sekali lagi Mobil ini adalah Yang masih penyesuaiannya Sobat Setir Karena aslinya kan Finfest itu setir kiri Dibawa ke Indonesia Penyesuaian dia setir kanan Makanya Kalau kita lihat disini nih Sobat Setir Untuk si akses masuknya Kilas entry-nya Tombolnya masih ada di sebelah kiri Pintunya Yang kanan ini malah belum ada nih Sobat Setir Tapi setirnya udah pindah ke kanan Tapi sayangnya emang kita juga Nggak bisa masuk nih Sobat Setir Karena emang masih penyesuaian Katanya orang Finfest-nya Nanti mungkin kalau emang udah rapih total Itu bakal lebih bagus lagi Pas kita nge-review-nya Gitu Tapi tetap nanti kita ulas Gimana interiornya Sekarang kita lihat lagi Dia ada aksen disini Satin chrome gitu Membuat kesannya lebih manis lagi Dan juga kita lihat Disini dia menuk Sobat Setir Jadi membuat dia kesannya sporty ya Manis banget nih Dan untuk dimensinya Mobil ini memiliki panjang Di 4.238 mm Lebarnya di 1.820 mm Serta tingginya di 1.594 mm Serta untuk wheelbase ya Di 2.730 mm Sobat Setir Ground clearance-nya cukup lumayan Di 170 mm Sobat Setir Nah salah satu kelebihan Dari Finfest ini juga adalah Wheelbase-nya nih Sobat Setir Kalau kalian lihat Wheelbase depan Ke belakang tuh Sisanya Bemper depan sama bemper belakang Dikit banget Jadi memang bagian interiornya nih Lega banget Sobat Setir Gue udah buktiin juga Pas gue masuk Review Di Qatar ya Emang jadi Rodanya yang depan Di depan Yang belakang Di belakang banget Jadi membuat dia Wheelbase-nya tuh Panjang banget Sobat Setir Jadi dalamnya lega Dan handlingnya juga Tentunya mantep lah Gak sabar Pengen nyobain Nyetir mobil ini di Indonesia Oh iya by the way Untuk pengen casannya Sobat Setir Dia ada di fender Sebelah kiri sana Sobat Setir Dia tipe casnya itu Udah yang AC-DC CCS Type 2 Jadi udah Banyak colokannya di Indonesia Gampang banget nih Sobat Setir Baterainya kapasitasnya Di 59,6 kWh Dimana range-nya kurang lebih Bisa di 399 km Udah hampir sampai 400 km Udah nyampe Deket-deket sampai Semarang nih Jakarta-Semarang Sobat Setir Jadi menarik banget Untuk range tersebut Bisa untuk sehari-hari sih Udah cukup banget ya Oke sekarang kita lihat Intip belakangnya Let's go Bagian belakangnya bisa kita lihat Seperti yang gue bilang tadi Dari bagian samping Kita bisa lihat Dia menukik ke bagian belakang Jadi Kesannya belakangnya Lebih pipih nih Semaksudnya dengan Kaca belakang juga kelihatan banget nih Kelihatan pipihnya ya Dan juga Untuk fitur-fiturnya Dia shark fin antenna Ini juga built-in spoiler Ada high mount stop lamp Ada rear refugger Dan juga rear wiper yang seamless Jadi kesannya lebih manis lagi Dan Kembali lagi Senada dengan bagian depannya Kalau dia punya lampu Bagian belakang juga Menukik gitu Dari ujung ke ujung Jadi kelihatan kayak V gitu ya Fin face Dan udah full LED juga Serta juga disini ya Ada logo VF6 nya Gitu sobat-serti Di bagian sini juga Kita bisa lihat Dia ada kamera Belakang Untuk kamera 360 nya juga Dan juga dia ada Rear fog lamp Di bagian tengah sini Jadi untuk fitur safety nya Juga lengkap nih Sobat-serti Ada Untuk sensor parkirnya 6 titik di bagian belakang juga Dan Senada dari bagian depan Hingga bagian samping Hingga bagian belakang Ini nih Dia pakai Aksen-aksen Plastik berwarna Abu-abu ini Membuat kesannya dia Ready to adventure Gitu sobat-serti Nah Sekarang kita lihat Gimana soal Dapur pacinya Let's go Untuk dapur pacinya Sebastir Dia motor listriknya Ada di depan sini Tapi memang sayangnya Gak bisa kita buka ya Karena memang mobil ini Masih penyesuaian Dan dia penggerak Front wheel drive Jadi motornya Hanya ada di depan sini Dia tenaganya Gak bisa dibilang Kecil juga nih Sebastir Dia bisa menghasilkan Hingga 201 hp Dan tosinya di 310 Nm Bukan angka yang bisa Kita anggap sepele ya Dan Gue gak sabar Bisa nyobain itu Langsung di jalan di Indonesia Kita tungguin aja Kapan mobil ini siap Gitu sobat-serti Nah Interiornya Memang masih terkunci Tapi kita intip Ada apa aja nih Fitur-fiturnya Let's go Sekarang kita intip Sedikit-sedikit nih Bagian interiornya Ada apa aja nih Sobat-serti Jadi dia punya Desain yang Driver oriented banget Jadi bagian Layarnya pun Itu Yang gede Ukurannya 12,9 inci Itu ngarahnya Ke drivernya Terus juga Dia itu Bagian dashboardnya Dia rata Jadi keliatan dia tuh Lega banget Dia keliatan luas Gitu Dan juga Simple aja Dia gak ada Speedometer ya Sobat-serti Jadi atasnya tuh Polos aja Karena dia mengandalkan Head-up display Sobat-serti Hampir rata-rata Semua unitnya Si Finfest ini Dia gak ada Untuk speedometer Jadi informasi semuanya Untuk speed Segala macem Itu di Head-up displaynya Gitu sobat-serti Dan Untuk material-materialnya Juga mobil ini Udah masuk ke Material-material yang Lebih premium ya Dia udah soft touch Di bagian dashboardnya Di bagian load rimnya Dia juga pake Leather Vegan Jadi ramah lingkungan juga Tentunya mobilnya Ramah lingkungan Interiornya juga Material-materialnya Dia ramah lingkungan Dari tumbuh-tumbuhan ya Sobat-serti Mobil ini Bagian layar tengahnya Itu yang gede Head unitnya Dia udah terintegrasi Sama mobilnya Jadi pengaturan AC Udah Android Auto Apple CarPlay juga Semua modenya Jadi Mobilnya bisa diatur Melalui head unit tersebut Sobat-serti Jadi canggih banget Dan ada satu hal yang cukup unik Itu adalah Bagian Shift gear ya Dia pake button Pake tombol ya Sobat-serti Ada di bawahnya Si head unitnya Dimana dia PRND-nya itu Kayak Tombol-tombol gitu Yang katanya Terinspirasi dari Piano Jadi unik sekali ya Sobat-serti Terus juga Dari kebanyakan Mobil listrik ya Dia keliatan Flat floor Hanya ada tonjolan sedikit Bagian depan Bagian belakang Si full Flat floor Jadi lega banget Sobat-serti Dan juga di bagian tengah Disitu ada shortcut Untuk head unitnya Volume Untuk nyala matiin Ada untuk hazard juga Untuk lock-unlock Si pintunya Dia ada di tengah-serti Ada armrestnya juga Cup holder Segala macam Melengkap Kepraktisannya Jadi baik ya Sobat-serti Untuk wiper dia Udah auto Untuk headlamp Dia juga udah auto Dan untuk Adasnya nih Sobat-serti Oh iya Sebelumnya Dia airbagnya juga ada 8 Jadi lengkap Sampai curtain airbag Dia udah dapet juga Adasnya Itu banyak banget Sobat-serti Untuk adasnya Ada front collision warning Ada line change warning Ada front parking assistant Rear parking assistant Camera 360 Dan juga blind spot warning Sobat-serti Dimana artinya Mobil ini Udah bisa Otomatis Menyesuaikan jarak juga Untuk kendaraan Atau objek yang ada di depan Nge-ram Nge-gas Secara otomatis Dia juga bisa Interferensi Untuk steeringnya Jadi bisa Mempertahankan Mobil ini Bisa tetap di Dalam Marka jalan Gitu Jadi Untuk urusan safety Adasnya juga Mobil ini Lengkap banget Sobat-serti Gitu Gokil ya Oke Oke Sobat-serti Berarti sekian dulu Untuk video First impression kami Terhadap Finface VF6 Dimana Ternyata Yang dibawa ke Indonesia Ini masih Butuh penyesuaian sedikit Nih Sobat-serti Karena dia Dari setir kiri Dipindah Convert Untuk setir kanannya Dan mobil ini Menawarkan Cukup Lumayan Fitur-fiturnya Lengkap banget Fitur Adasnya juga Lengkap Ganteng juga Modelnya Serta juga Jarak tempuhnya Cukup nih Di 400 kiloan Buat kita Mobilitas sehari-hari Di perkotaan Udah cukup banget Sekali-kali Buat ke luar kota Juga oke banget Mobilnya Ganteng ya Sobat-serti Dan juga Untuk pilihan warnanya Ada 5 pilihan warna Ada warna putih Ada warna hitam Warna biru Warna merah Dan tentunya yang ini Warna hijau Ganteng banget Dan untuk Bagian interiornya Dia juga ada 2 pilihan Ada yang hitam Seperti ini Dan juga ada yang Moka brown Jadi kesannya Lebih hangat lagi Warna coklat Gitu Sobat-serti Keren banget nih Sobat-serti Dan untuk harganya Prediksinya sih Kalau kita convert dari Langsung ya Dari negaranya Di Vietnam itu Sekitar di 400 hingga 500 jutaan rupiah Ini Sobat-serti Ini cukup menarik nih Dan Sekian dulu Untuk video kali ini Jangan lupa untuk kasih Comment, like Dan juga subscribe tentunya Setelah juga follow Instagram Dan TikTok kami Di setelah kanan Underscore official Kasih juga komentar kalian Gimana nih Udah gak sabar kan Untuk ngeliat Mobil ini Ada di jalanan di Indonesia Sama Gue juga gak sabar Oke Sekian dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Setir Kanan Untuk sebuah Jadi emang Bagian interiornya nih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya